Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan memberikan Hai penjelasan mengenai berapa ukuran dan batu lubang kurang lubang setelah ukuran di spon potongannya itu ya berapa cm kira-kira yang saya gunakan jadi langsung aja kita menuju ke sponnya nah ini dia spon yang saya gunakan untuk media tanah metroponik jadi saya tidak menggunakan Rockwall karena alasan saya itu kalau menggunakan Rockwall karena instalasi saya itu tanpa atap tanpa atap jadi kalau menggunakan Rockwall itu ketika hujan kalau bibitnya itu masih masih kecil ketika hujan itu Rockwallnya akan pecah sehingga si tanaman tersebut akan robo kan enggak ada Rockwallnya lagi itu Rockwallnya dipecah karena terkena hujan kalau menggunakan spon ini aman tidak ada kendala cuman kalau menggunakan spon kita lebih repot lagi di depannya karena kita harus memotong kemudian melubangi seperti itu kalau menggunakan Rockwall kita tinggal memotong menggunakan gaji besi dan pelubangannya itu lebih mudah kalau ini kita harus menggunakan kawat yang dipanaskan nah untuk yang dulu saya itu menggunakan spon dan saya tambahkan Rockwall di dalam c-sponnya itu itu ternyata saya sama aja tidak malah bikin repot sebenarnya sekarang saya ini full tanpa menggunakan Rockwall sama sekali hanya menggunakan spon saja tidak ada tambahan Rockwall kenapa dulu saya menggunakan tambahan Rockwall itu karena apa si spon itu menyerapannya itu susah ya penyerapan susah dulu kan saya pakai nampan sekarang saya pakai sistem air mengalir untuk penyamanya kalau kita menggunakan nampan itu yang atas itu akan kering kalau kita tahu semuanya spon dan dulu itu kesalahannya itu lubangnya ini ini cuma sedikit di atas kalau sekarang itu saya sudah tahu caranya bagaimana yang bagus nah untuk ukuran c-spon ini saya itu membeli pon dengan ukuran ukuran 1 cm ukuran 1 cm itu segini ya Nah kalian usahakan belinya itu yang 1 cm aja ukurannya untuk ketebalannya ya karena lebih mudah saat memotongan kalau kalian beli yang ukuran 3 cm atau 2 cm nanti kalian tuh susah lagi untuk memotongnya karena kalian harus memotong segini terus ininya dipotong lagi kalau saya ini kan cuma memotong segini tidak perlu memotong lagi di bagian sininya ini harganya cukup murah kalau disini Rp15.000 itu dapat cukup lebar Rp15.000 dapat dua kalinya inilah sekitar satu meter kali saya satu meter lah itu bisa untuk peribuan lubang tanam nah ini bekas pemakaian kemarin kalau kita menggunakan rockwall itu bekasnya tidak bisa digunakan kalau sepon kan bisa digunakan lagi seperti ini mungkin sampai 3-4 kali lah kalau kita gagal menyemai kita bisa gunakan lagi masalahkan kita tutup lagi ya karena kalau sudah besar itu lumutnya disini banyak ada lumutnya hijau-hijau warnanya nah ini kelebihannya kemudian untuk ukurannya nah disini kan kalau kalian membeli yang satu senti itu kalian tinggal memotong kotak-kotak seperti ini untuk cara pemotongannya sudah saya bahas pada video yang lain silahkan nanti simak dulu nah nah berapa sih ukuran pemotongannya ini saya akan ambilkan penggaris supaya kalian tahu berapa ukuran ini nah ukurannya itu dia satu senti setengah lah nggak sampai satu-satu senti setengah ya sudah baguslah untuk gunakan untuk menyemai kalau kalian pakai yang satu senti saya dulu pernah menggunakannya kecil ya sekecil ini satu senti itu juga bisa cuman asalkan instalasi kalian tuh apa pakai net port dan kalau lebih bagus lagi kalau pakai atap nah untuk cara pemotongannya ini kan anu ya apa tidak sampai kebawah jadi teman ya hampir kebawah gitu aja seginilah supaya mempermudah saat penataan di nampan kalau kita potong seperti ini ini kan sangat merepotkan sekali untuk kita susun di nampan ya susun di nampan ya satu-satu itu alah ribet sekali kalau ini kan tinggal seperti ini kalau kita apa lubangi menggunakan kawat dipanaskan cepat itu lebih cepat tapi kelemahannya kalau kita potong seperti ini saat mulai saat mulai pindah tanam itu kita harus menggunting kita gunting set 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 baru kita pindah tanam dan itu akan memotong si akar ya akar akan potong tapi enggak akan mati tenang aja enggak akan mati saya jamin cuman dia itu pas hari pertama itu dia sedikit layu kalau siang itu yang saya alami tapi nanti juga akan segar kembali setelah dua tiga hari juga akan normal kembali senang wajar tapi enggak akan mati dia kalau dipotong jadi itu ukurannya sekit satu nanti setengah ya setiap kotak jadi jangan terlalu besar jangan terlalu kecil enggak jangan segini ini kebesaran ini sebenarnya kalau satu gini ini ukurannya mungkin dua cm ya dua cm kalau segini ini kusaran hematlah lebih hemat lagi lah yang penting itu ya kuncinya itu si spon bisa berdiri nah dia itu sepenting bisa berdiri tidak roboh gitu aja sudah cukup bagus walaupun cuma satu saya henti ya bener satu cm ya sekecil ini bisa ini yang penting dia itu bisa berdiri nah ini seperti ini apalagi kalau kalian itu instalasinya pakai atap dan anti serangan hujan tuh wah luar biasa itu terus henti sudah bisa untuk digunakan menyemai enggak perlu yang besar-besar beda lagi dengan rakyat tapung ya kalau rakyat tapung itu kan biasanya si seponnya itu dicepit di lubangnya itu kan harus menyesuaikan dengan lubang kalau ini kan nft ini kan dia langsung menyentuh di dasar pipanya jadi tidak harus sebesar itu satu cm ini sudah cukup ya oke itu yang saya gunakan selama ini dan untuk lubang untuk besar kecilnya lubang itu saya menggunakan kawat kawatnya itu yang kawat biasa lah kawat yang seukuran segini lah kawat lalu ya lalu ya coskan dan ini ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya usahakan jangan terlalu kecil ya supaya dia itu untuk si benihnya itu besar bebas pergerakannya ini segini lah gini mungkin nih ya dua dua biji bisa masuk gitu aja untuk kedalamannya ini saya kedalamannya ini hampir tembus sebenarnya untuk kedalamannya karena saya sudah apa punya pengalaman tuh dulu saat melubangi itu saya di setengahnya setengah itu ternyata mudah kering karena spon ini kan sebaiknya penyerapannya kurang jadi usahakan kalau melubangi si spon itu hampir sampai ke dasar ya bukan tembus tapi hampir lah hampir sampai ke dasar itu supaya si bijinya nanti akan terkena air sedikit gitu nah ini ada juga yang sampai bolong itu enggak masalah jadi itu kuncinya disitu di lubangnya itulah pentingnya kalau terlalu tinggi nanti mudah kering nah ini yang belum saya lubangi ini oh ya kemudian setelah kalian lubangi itu si sponnya ini ini kan nggak sama warnanya ini yang belum saya lubangi ini yang sudah padahal ini ya baru ini belum saya pernah saya pakai kenapa kalau misalnya nggak sama seperti ini nah ini dia caranya seperti ini jadi setelah kita lubangi semuanya kita lubangi kemudian ini kita rendam di air air biasa lah air biasa air sumur atau air apa kita rendam kemudian kita panaskan selama ya tiga sampai empat hari lah sebenarnya itu terselah terselah ya mau digunakan cara itu atau enggak kalau saya seperti itu saya panaskan dulu eh saya rendam air kemudian saya jemur supaya apa supaya penyerapannya itu bisa optimal kalau spon baru ini kalian kasih air kalau kalian itu airnya kalian habisi itu dia yang atas ini akan kering beda lagi dengan spon yang sudah direndam dan di jemur itu dia sudah seperti inilah warnanya coklat-coklat seperti ini dia itu penyerapannya sampai ke atas walaupun ini tidak ada airnya ini masih lembab lembab jadi semuanya itu tidak kekeringan nantinya untuk hasilnya seperti apa nah saya akan lihatkan hasilnya itu sangat luar biasa tumbuh dengan ya hampir 98% lah tumbuh oke langsung saja kita lihat hasilnya daripada banyak ngomongnya saja hasilnya luar biasa tidak terlalu merenung tidak terlalu merenung selamat menikmati terima kasih nah kalian lihat sendirikan hasilnya cukup bagus dan memuaskan itu ada yang tidak tumbuh tadi itu karena yang pertama itu faktor dari bijinya bijinya mungkin ya kurang bagus itu tidak bisa tumbuh itu saya menggunakan setan plasma yang mungkin videonya sudah saya buatkan ini menggunakan kain flanel inilah jadi benih itu ditaruh sini dulu kemudian diberikan sampai berkecambah setelah berkecambah dimasukkan ke sini dan setelah disini nah ini dia kuncinya lagi setelah disini itu kalian jangan jangan langsung dikenakan sinamata hari jangan lupa disitu caranya kalau kalian langsung dikenakan sinamata hari nanti jadi biji yang belum pecah itu akan kering biasanya dan mati banyak yang mati caranya kalian tunggu aja benih biji itu sampai ada kecambahnya itu keluar dari lubangnya ini nah itu kuncinya tunggu sampai dia itu keluar dari lubangnya ini ya berbentuk kecambah lah kecil itu intinya sudah keluar gitu aja nah setelah itu keluar dipastikan sudah keluar semua ya ya enggak enggak semua sih ya hampir semua gitu itu langsung besoknya atau sekitar juga langsung diserahkan ke sinamata hari ingat jangan sampai terlambat ya kalau terlambat nanti malah aku dilang itu yang paling susah itu kalau pas itu nanti akan seperti yang tadi akan tumbuh dengan ya 80% lah tumbuh dan hasilnya juga bagus itu dia cara yang mungkin saya pengalaman saya yaitu yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian silahkan dicoba dulu ya semoga bisa berhasil dan bisa dibuktikan kalau sawi sam hong itu memang berbeda itu benihnya itu untuk pecahnya itu enggak bareng itu yang lebih bikin susahnya lagi itu sawi sam hong itu enggak sama itu benihnya enggak tahu kenapa kalau saya pak choy itu bagus bisa serempak selada nanti saya akan coba bikin videonya seperti itu jadi mungkin itu dia rahasia yang bisa saya sampaikan kepada kalian semoga bisa bermanfaat dan bisa ditiru semoga bisa berhasil dan terima kasih sudah menonton jangan lupa tinggalkan like dan subscribe nya bagi yang belum karena saya akan mengupdate terus perkembangan di instalasi saya dan memberikan cara-cara yang terbaik yang pernah saya lakukan dan mungkin cukup segini aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih